Kembali ke mereka berdua, Sutang dan Molin telah dipenjara. Tidak hanya itu, Sutang dan Molin diberi asap beracun supaya mereka berdua tewas di tempat. Sedangkan Guru Cumin dikirim kembali ke kamarnya. Sesaat Guru Cumin mengingat kembali kenangan dirinya bersama murid-murid Akademi Zefeng dan Guru Gu. Dan baginya kenangan itu sangatlah indah. Guru Gu juga sempat mengatakan kalau murid-muridnya merupakan anak-anak yang baik. Memiliki rasa kesetia kawanan yang tinggi satu sama lain. Guru Cumin pun tak pernah melupakan perkataan tersebut. Sesaat Guru Cumin memegang sebuah tusuk rambut dan ia seperti merencanakan sesuatu hal. Lalu ia pun memanggil pengawal di luar sambil mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Liu Song. Di saat itu Guru Cumin menemui Liu Song. Di sana ia bercerita setelah insiden waktu dulu ia mengetahui kalau Liu Song telah tewas. Karena hal itu selama bertahun-tahun ia sangat bersedih. Sisa hidupnya pun ia habiskan untuk menyendiri dan mabuk-mabukan. Sesaat Cumin mengatakan kalau ia rindu kenangan masa dulu dirinya bersama Liu Song. Liu Song mengatakan ia tak akan kembali seperti dulu lagi. Ia mau saat ini Cumin berada di dekatnya untuk menyaksikan kehancuran Yan Kui Ji dan Raja Zairong. Namun siapa sangka, tiba-tiba Cumin menikam Liu Song dengan tusuk rambutnya. Setelah berhasil menikam Liu Song, Cumin dengan cepat menyelamatkan Sutang dan Molin. Dan setelah itu ia langsung pergi menyelamatkan Lu Ping. Dan pada akhirnya Lu Ping dan yang lainnya berhasil keluar dan handak pergi dari sana. Cumin mencoba menahan geng Shanghai dan memberikan celah untuk mereka agar bisa kabur dari sana. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Awalnya Guru Cumin mampu mengimbangi para anggota geng Shanghai tersebut. Namun sesaat Liu Song datang ke sana yang membuat Cumin menjadi lemah. Dan berhasil dikalahkan. Kereta milik Molin yang membawa Lu Ping pergi sedang dikejar oleh anggota geng Shanghai. Saling kejar pun tak dapat terelakkan lagi. Sesaat Lu Ping mencoba menahan serangan dari geng Shanghai di dalam kereta. Untung saja, rombongan Sivan berada di sana dan berhasil mengalahkan anggota geng Shanghai tersebut. Sivan dan Zian bertarung di sana untuk mengulir waktu agar Lu Ping bisa pergi. Di sana juga ada salah satu pria yang digunakan oleh Liu Song dengan darah milik Lu Ping. Zian mengenali orang tersebut. Dan Zian sungguh sangat terkejut melihat orang itu yang sebelumnya sangat lemah. Namun saat ini tiba-tiba menjadi kuat. Untung saja, Sivan berhasil mengalahkan pria tersebut. Sivan akhirnya menyadari pria itu tiba-tiba menjadi kuat gara-gara menggunakan darah milik Lu Ping. Ia pun menjadi kesal dan memutuskan untuk kembali ke kota Kaifeng. Singkat cerita, kereta itu dihentikan oleh Lu Ping. Karena Lu Ping ingin menunggu Sivan datang. Molin dan Sutang berusaha mengingatkan kakaknya agar secepatnya pergi dari sana. Sebelum geng Sanhai mengejar mereka. Namun Lu Ping tetap bersikeras untuk menunggu Sivan. Namun setelah menunggu lama, Sivan belum kunjung datang. Alhasil mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Singkatnya, mereka pun tiba di Lembah Moyu, tempat tinggal Molin. Sesaat, Lu Ping teringat akan perkataan Liu Song yang seketika membuatnya menjadi marah. Alhasil, karena amarahnya tersebut, segel rantai di tubuhnya hampir saja bisa ia putuskan. Namun Ayah Molin yang tiba di sana dengan cepat menghentikan tindakan Lu Ping. Karena apabila Lu Ping memaksakan kekuatannya, Lu Ping bisa tewas di sana. Setelah itu, Lu Ping dibawa masuk ke dalam Lembah Moyu. Dari sanalah, Ayah Molin ini menceritakan alasan Ayah Lu Ping mengunci enam kekuatan miliknya. Ternyata, alasan Ayah Lu Ping mengunci enam kekuatan miliknya karena tubuh Lu Ping tidak mampu menampung enam kekuatan tersebut. Oleh karena itu, Ayah dan Ibu Lu Ping menggunakan setengah kekuatan mereka untuk menyegel enam kekuatan milik Lu Ping. Dan penyegelan itu juga ikut campur tangan Ayah Molin ini. Apabila Lu Ping berhasil membuka segel itu dan memiliki enam kekuatan tersebut, bisa dipastikan Lu Ping akan mati. Di lain tempat, Zairong yang mengetahui kalau darah milik Lu Ping dapat membuat orang menjadi kuat, Ia pun mengutus beberapa orang untuk mencari keberadaan Lu Ping dan ia mau Sifan harus mencari Lu Ping dan menangkapnya. Karena ia memiliki rencana untuk menggunakan Lu Ping untuk melawan geng Sanhai. Setelah itu, Rui memberikan Sifan sebuah surat dari Sang Raja yang menyuruh Sifan untuk membawa Lu Ping ke hadapan Sang Raja. Apabila Sifan menolak melakukan itu, Sang Raja tidak akan segan-segan membunuh seluruh keluarga yang dimiliki oleh Sifan. Alhasil, Sifan mau tidak mau menuruti perintah tersebut. Setelah itu, Zian menemukan sebuah surat dari Sang Raja di kamarnya, yang dimana ia harus membunuh Lu Ping apabila Sifan berkhianat dan tidak membawa Lu Ping ke hadapan Sang Raja. Sang Raja juga mengancam kalau Zian tidak mengikuti perintahnya, Sang Raja juga akan membunuh Sifan. Dari sinilah kita mengetahui betapa busuknya sifat Sang Raja. Pantas saja saat dulu, Wei Feng bersikeras membunuh Zairong. Karena Zairong adalah orang yang jahat selama ini, yang berkedok menjadi Raja Negeri Suwo. Singkatnya, di Lembah Moyu, Lu Ping mengatakan kepada Sutang, kalau ia tidak akan pernah ingin membuka segel rantai di tubuhnya lagi. Karena ia ingin hidup damai di Lembah Moyu, ia juga tak ingin lagi terlibat konflik saat ini. Karena dari berbagai kubu, hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Sutang menjadi senang melihat tekat kakaknya itu. Lalu di malam harinya, Molin memberanikan diri untuk mengajak Sutang menikah, dengan alasan supaya ia bisa menjaga Sutang di kehidupan mendatang. Karena Sutang hanya diam, Molin pun pergi dari sana. Namun siapa sangka, dari kejauhan, Sutang berteriak sambil mengatakan kalau ia mau menikah dengan Molin. Molin tentu saja merasa bahagia setelah mendengarkan itu. Tak lama kemudian, Lu Ping juga datang ke sana sambil berkata kalau ia juga setuju. Lu Ping menyetujui pernikahan tersebut karena ia ingin melihat adiknya ini hidup bahagia dan tidak terkena masalah lagi apabila dekat dengannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di Lembah Moyu, mereka kedatangan Sifan dan Zian. Lembah Moyu pun menyerangnya. Untung saja, Sutang dan Molin segera menghentikan serangan itu karena Sifan dan Zian merupakan teman mereka. Lalu Sifan mengatakan kalau saat ini ia hendak membawa Lu Ping kembali ke kota Kaifeng. Karena itu merupakan perintah dari Sang Raja. Namun Sutang menjelaskan kalau kakaknya saat ini sedang sakit. Dan Lu Ping berada di Lembah Moyu agar bisa dirawat untuk diobati. Sifan pun tak bisa berbuat apa-apa karena sahabatnya itu sedang sakit. Alhasil ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu di saat Sifan hendak pergi, Molin datang menghampirinya. Ia tahu kalau saat ini Sang Raja mengancam Sifan dan Zian untuk membawa Lu Ping ke kota Kaifeng. Oleh karena itu, Molin akan membantu mereka untuk memikirkan sebuah rencana. Supaya persahabatan mereka tidak hancur gara-gara perintah dari Sang Raja. Lalu Molin mengatakan kepada Sifan kalau ia memiliki niat membantu Lu Ping untuk membuka segel rantai di tubuh Lu Ping. Supaya Lu Ping bisa menggunakan enam kekuatannya tersebut. Dengan begitu, Lu Ping nantinya bisa menjadi orang yang tak terkalahkan. Ia pun masih mencari cara melepaskan segel di tubuh Lu Ping tanpa harus mengorbankan nyawanya. Di saat malam hari, Molin mengajak Sifan ke gubuk tua milik ayahnya. Namun di sana terlihat ayah Molin mencoba memegang sebuah bunga yang berwarna merah. Namun Sang Ayah tidak mampu memegang bunga tersebut. Sifan menanyakan bunga apa itu? Ayah Molin menjawab kalau itu adalah bunga merah yang merupakan sebuah tanaman obat beracun yang legendaris. Terlihat, tangan ayah Molin terluka dan terkena racun dari bunga tersebut. Molin memberikan obat kepada ayahnya untuk menghentikan racun tersebut. Tak lama kemudian, Lu Ping datang ke sana. Ternyata, sedari awal Lu Ping memang sudah mengetahui kalau Molin berniat membuka segel di tubuhnya. Lu Ping sesaat mengatakan kepada ayah Molin kalau Molin akan menikahi adiknya. Tentu saja Sang Ayah sangat terkejut mendengarkan berita yang membahagiakan itu. Molin hanya bisa tersipu malu di hadapan ayahnya. Lalu setelah itu, Sang Ayah mengajak Molin untuk masuk ke dalam. Dan Sang Ayah menceritakan maksud dirinya memegang bunga merah tadi. Bunga merah itu bernama Liang Yi. Dan bunga tersebut memiliki racun yang sangat tinggi. Namun bunga itu juga memiliki khasiat yang bagus yang bisa menyelamatkan hidup Lu Ping. Agar nanti, di saat Lu Ping bisa melepaskan segel di tubuhnya, bunga tersebut bisa menyelamatkan hidupnya. Sang Ayah mengatakan saat ini bunga Liang Yi belum mekar. Butuh metode khusus agar bunga Liang Yi bisa tumbuh mekar. Selama bertahun-tahun ini, alasan Sang Ayah tidak pernah keluar dari lembah Mo Yu karena Sang Ayah terus saja mencoba membuat bunga Liang Yi menjadi mekar. Namun bertahun-tahun juga ia mencobanya, hasilnya itu tetap nihil. Melihat kegigihan ayahnya itu untuk menyelamatkan Lu Ping, Molin bertekad akan membantu Sang Ayah. Dan ia berjanji akan menjadi penerus lembah Mo Yu supaya tidak mengecewakan ayahnya. Mendengarkan hal itu, Sang Ayah menjadi bangga kepada Molin. Ia pun tersenyum bahagia. Lalu mereka bertiga pun berkumpul. Lu Ping mengatakan kepada Molin agar tak usah lagi mencari cara membuka segel di tubuhnya. Karena ia saat ini sudah tidak memiliki niat untuk membuka segel tersebut. Ia pun sudah tak ingin lagi membalaskan dendam. Lu Ping mau saat ini, Molin berfokus kepada pernikahannya dengan Sutang dan berfokus untuk menjaga lembah Mo Yu. Si Fan pun membenarkan perkataan Lu Ping dan mengatakan untuk tak usah terlalu khawatir kepada Lu Ping. Kesokan harinya, hari yang ditunggu pun tiba dan hari ini merupakan resepsi pernikahan Molin. Namun sesaat ia terjatuh lemas. Ternyata, luka yang ia terima dari Geng San Hai kemarin terdapat sebuah racun yang saat ini berada di tubuhnya. Namun ia memilih untuk merahasiakan itu dari semua orang. Karena ia tak mau orang-orang khawatir kepadanya. Setelah itu, Zian menemui Molin sambil mengatakan kalau saat ini Sifan sedang berusaha membuat bunga lianghi menjadi mekar. Zian meminta Molin untuk membantu Sifan. Namun di sini, Molin menolak. Karena ia tahu Lu Ping tidak menginginkan segel di tubuhnya dibuka. Ia tak mau merusak kepercayaan Lu Ping kepadanya. Dan juga saat ini hari pernikahan dirinya dengan Sutang. Ia tak mau terjadi permasalahan. Setelah itu, Molin menemui Sutang yang sedang berdandan. Sesaat, Sutang mengatakan ingin melihat kakaknya juga hidup bahagia bersama Kisang. Mendengarkan hal itu, Molin tiba-tiba memikirkan bunga lianghi tersebut. Tak lama kemudian, sebelum mereka menikah, Molin membawa Sutang ke suatu tempat. Tanpa Sutang sadari, ternyata ia sudah diberikan obat bius agar bisa pingsan sesaat. Ternyata, Molin melakukan itu supaya ia bisa mengulur waktu karena ia saat ini ingin membuat bunga lianghi menjadi mekar. Dengan begitu, ia bisa membuat Lu Ping menjadi sembuh. Dan mengabulkan keinginan Sutang untuk melihat kakaknya hidup bahagia dengan Kisang. Dan part ke-20 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini. Dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.